Media sosial itu termasuk yang paling besar berkontribusi pada popularitas kandidat. Artinya gerakan-gerakan di media sosial akan sangat menguntungkan dalam arti meningkatkan popularitas. Tapi untuk elektabilitas sejauh ini memang belum terpotret. Kenapa? Karena faktanya dari beberapa debat itu, kelompok-kelompok yang pro terhadap Anies Baswedan di media sosial cukup tinggi. Tapi yang terkonversi dalam elektabilitas itu rupa-rupanya juga masih tetap di bawah dari Prabowo Subianto. Prabowo Subianto mendapatkan sentimen yang cukup kurang baik menurut saya di media sosial. Tapi dari sisi elektabilitas faktanya juga masih dipilih oleh kelompok anak muda yang cukup banyak. Jadi media sosial diperlukan untuk mempertahankan popularitas dan itu besar kemungkinan bisa mempertahankan juga elektabilitas yang sudah ada. Tapi kalau kemudian media sosial dianggap bisa menambah elektabilitas, nah ini yang masih perlu dikaji karena Subianto faktanya tidak berhasil untuk mempertahankan itu. Jadi harus saya katakan dengan jujur termasuk di Ipo bahwa generasi muda yang memang natif media sosial ini belum terlihat ada pergerakan yang cukup signifikan menambah atau meningkatkan elektabilitas. Tapi kalau berkaca secara kualitatif saya kira media sosial cukup menjanjikan. Karena kan benchmarknya kan juga cukup banyak. Bagaimana kontestasi di Filipina, misalnya di Thailand, itu hanya anak-anak muda. Tapi masalahnya adalah kelompok pemilik di mereka kan kecil, tidak sebesar di Indonesia akira-kira begitu. Terima kasih.